Ketika mendapatkan ni'mat bersyukurnya bukan Alhamdulillah wa syukurillah Itu bagian dari syukur memang Itu bagian dari syukur Tapi bukan hanya itu Syukur yang sebenarnya adalah seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran Wa'amalu ala Dawuda syukur Ani'amalu ala Dawuda syukur Amallah kalian wahai keluarga Dawud Sebagai manifestasi dari rasyah syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihada Alhamdulillah wa syukurillah Kita panjatkan puji syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunianya, rahmatnya, taufik serta hidayahnya Yang tiada henti-hentinya dicurahkan kepada kita Terutama sekali ni'matul iman wal islam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan hadir sekalian Yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala Kita sekarang berada di tahun baru 2022 Dari perhitungan tahun masihi atau tahun syamsiyah Perhitungan tahun baik itu syamsiyah maupun komariyah Yang merupakan tahun hijriyah, tahun komariyah Itu semuanya perhitungannya adalah berdasarkan Pergerakan benda-benda langit Pergerakan bumi terhadap matahari Kalau syamsiyah Maupun pergerakan bulan terhadap bumi Itu perhitungan komariyah Ini semuanya perhitungan ini Berdasarkan makhluk-makhluk Allah Dan perhitungan ini Kedua-duanya Disebutkan dalam Al-Quran Disinggung dalam Al-Quran Karena Perhitungan ini Kedua-duanya berdasarkan Peredaran Ciptaan Allah juga Baik itu syamsiyah maupun komariyah Seperti yang pernah Kita terangkan ketika menerangkan surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang masa Tidurnya Ashabul Kahfi di Gua Hiro Berapa lama mereka tidur disana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wa labithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina Wa zdadu tis'a Mereka tinggal di gua Artinya Mereka tertidur di Gua tersebut Selama Thalatha mi'atin sinin 300 tahun Itu Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan 300 tahun Dan mereka menambahkan 9 tahun lagi Jadi mereka artinya menghitungnya Bukan 300 tahun tapi 309 tahun Lalu yang benar yang bermana Berapa lama mereka tinggal di atau tertidur di goa Sebenarnya tidurnya tetap 300 tahun Cuman beda perhitungannya 300 tahun itu yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala Ini firman Allah Terus mereka menambahkan Arti pendapat lain menambahkan Arti perhitungan yang lain Menghitungnya 309 tahun Sebenarnya tidur isi tetap Cuman cara menghitungnya yang berbeda 300 tahun kalau kita hitung dengan perhitungan Syamsia Itu 301 tahun Syamsia Kan 365 hari Tahun Syamsia itu 1 tahun 365 hari 5 hari ini Sesuai dengan jumlah kata yaum di dalam Al-Quran Kata yaum di dalam Al-Quran Kalau kita hitung semuanya itu jumlahnya Ada 365 kali disebutkan dalam Al-Quran Baik yaum atau yauman Ini sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun Dalam hitungan Syamsia Nah 300 tadi Yang Allah katakan 300 tahun Ya dimana 1 tahun itu 365 hari Kita kalikan 365 Dikali 300 109.500 hari Mereka tidur isi gitu Ya Nggak berubah tidur Masa tidur Karena orang mengatakan 309 hari Maka tidurnya berubah Nggak tidurnya tetap 109.500 hari Ya mereka tidur Seperti itu Nah ini tadi kan Kalau dibagi 109.500 hari ini Kalau dibagi 365 Yaitu 300 tahun Tapi Kalau dibagi dengan hitungan Komaria Karena Dalam 1 tahun itu Bukan 365 hari Dalam Komaria Kurang kan Kurang 11 hari itu Oleh karena itu Kalau kita Biasanya misalnya Tahun lalu Kita misalnya Awal puasa Misalnya Tanggal 30 Juli Misalnya Maka tahun ini Puasanya mundur Ya 11 hari kira-kira Ya Ntar 11 Ntar 12 gitu ya 11 hari Jadi Bukan Juli lagi Bukan 30 Juli Tapi 19 Juli Karena dalam 1 tahun Menurut hitungan Komaria 354 hari Nah tadi 109 tahun 500 hari Dibagi 354 Sama dengan 309 tahun Jadi Apa yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan Mereka tinggal di gua mereka selama 300 tahun Itu menurut Itu menurut Hitungan Syamsiyah Dan tambah lagi 9 tahun Itu adalah menurut Perhitungan Komaria Ya Berdasarkan perhitungan Komaria Jadi 309 tahun Jadi dalam 100 tahun itu Ada beda 3 tahun Antara Komaria Dan Syamsiyah Nah Kalau 50 tahun Berarti bedanya 1,5 tahun Jadi Kalau orang Yang kita biasa Ngitung umur kita Berapa sekarang Berdasarkan hitungan Masihi Atau hitungan Syamsiyah 50 tahun Misalnya umur kita Oh sebenarnya Umur kita Sudah 51,5 Ya Kalau yang sekarang Misalnya umurnya 61 tahun Mungkin Itu sudah Berarti sudah 63 tahun Menurut hitungan Komaria Sesuai dengan Umurnya Rasulullah S.A.W Umur Rasulullah S.A.W Adalah 63 tahun Menurut hitungan Komaria Kalau hitungan Syamsiyah Mungkin 61 tahunan Gitu Ya Nah ini Perubahan Tahun Apakah itu Tahun Syamsiyah Maupun Tahun Komaria Ini semuanya Adalah Ya Pergeseran Waktu Dan ini juga Berarti Ya Merupakan Pengurangan Pengurangan Jatah Umur kita Di dunia ini Kita Sejak dilahirkan Allah S.W.T. Sudah Tetapkan Umur kita Jatah Umur kita Ada yang Diberi Jatah 100 tahun Dengan Syarat Dia menjaga Kesehatannya Makan 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 Halal Dan Toyib Tidak Memakan Makan Yang Berbahaya Tidak Minum Minuman Keras Yang Membahayakan Tubuhnya Ya Hidupnya Dengan Teratur Olahraga Hubungan Silaturahminya Dengan Sesamanya Baik Seperti itu Sehingga Dia tidak Tidak Banyak Stress Ini Akan Memenuhi Apa Jatah Umur Yang Allah S.W.T. Tentukan Tetapi Kalau dia Merusak Dirinya Dengan Makanan Makanan Yang Tidak Sehat Dan Tidak Halal Merusak Pola Makannya Pola Tidurnya Maka Juga Hubungan Antara Sesamanya Tidak Baik Ini Akan Membuat Dia Stres Mungkin Dia Tidak Mencapai Ajal Yang Ditentukan Oleh Allah Yang Diberikan Oleh Allah Karena Allah S.W.T. Menentukan Allah Menentukan Setelah Allah Ciptakan Kita Ini Ditentukan Ajal Ajal Jatah Yang Diberikan Waktunya Ada Dua Ajal Ajal Yang Allah Berikan Batas Maksimum Merupakan Artinya Kalau kita Bisa Penuhi Syarat Syarat Dan Ketentuannya Kita Akan Mencapai Batas Tersebut Ada Lagi Wa Ajal Musama Indahu Ada Ajal Yang Ditentukan Hanya Allah Yang Tahu Nah Ini Itu Ajal Yang Misalnya Seorang Meninggal Pada Bukan Waktu Yang Sudah Ditentukan Misalnya Seperti Tadi Yang Dia Tidak Memenuhi Ketentuan Ketentuan Allah Di Alam Ini Dan Juga Misalnya Ada Orang Yang Bunuh Diri Bunuh Diri Kan Sebenarnya Dia masih Muda Masih Sehat Tapi Dia Bunuh Dirinya Itu Karena Dia Melanggar Sesuatu Yang Ditentukan Allah Dengan Menyakiti Dirinya Sendiri Berarti Itu Adalah Ajal Musamma Kalau Ajal Musamma Allah Sudah Tahu Semuanya Kapan Berakhirnya Ajal Setiap Manusia Nah Ini Sekarang Kita Berada Di Tahun Baru Syamsiyah Menurut Perhitungan Matahari Perubahan Ini Pun Perubahan Waktu Ini Janganlah Membuat Kita Ini Terlena Membuat Kita Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lupa Kita Bahwasannya Perubahan Waktu Ini Bukan Sesuatu Umur Kita Tambah Panjang Tapi Ingatlah Bahwa Jatah Umur Kita Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Ini Sudah Berkurang Makin Berkurang Makin Berkurang Hadirin Dan Hadirin Yang Makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Mulk Awal Surah Al-Mulk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Allah Subhanahu Berfirman Diawali Dengan Allah Memperkenalkan Dirinya Tabarakalladhi Biadihil Mulk Maha Berkah Zat Yang Dibawah Kekuasaannya Segala Kerajaan Yang Di Dalam Genggamannya Segala Kerajaan Jadi Tabarakalladhi Biadihil Mulk Tabaraka Arti Tabaraka Ini Maha Berkah Apa Itu Berkah Berkah Itu Keberkahan Adalah Sesuatu Yang Banyak Dan Langgeng Jadi Tabaraka Alladhi Maha Berkah Arti Maha Banyak Kebaikannya Dan Maha Langgeng Siapa Alladhi Biadihil Mulk Zat Yang Di Dalam Genggamannya Segala Kerajaan Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alladhi Biadihil Mulk Wahu Ala Kulli 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 Kudir Sudah Segala Kerajaan Segala Kekuasaan Berada Di Dalam Genggamannya Allah Katakan Wah Wa Ala Kulli Kudir Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Kemudian Allah Katakan Lagi Alladhi Khalaqal Mauta Wal Hayata Yang Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Gagah Dan Perkasa Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Ini Dialah Yang Menciptakan Alhayat Al Mauta Wal Hayat Diciptakan Kematian Dan Kehidupan Ya Disebutkan Al-Mauta Lebih dahulu Karena kita Asalnya Mati Kita Asalnya Ya Merupakan Sesuatu Yang Tidak Hidup Kita Diciptakan Dari tanah Tanah Adalah Benda Mati Ya Itu Nenek Moyang Kita Nabi Allah Adam Kemudian Keturunannya Diciptakan Min Sulala Tim Muntin Dari Saripati Tanah Ya Dari Saripati Tanah Kita Diciptakan Kalau Menurut Kedokteran Sekarang Oh Enggak Kita Itu Berdasarkan Pertemuan Antara Sel Sperma Dan Sel Telur Ya Itu Sel Sperna Pun Dan Sel Telur Ini Dihasilkan Dari Itu Dari Kita Makan Dari Makan Makan Baik Itu Tumbuhan Berasal Dari Tanah Karena Tumbuhan Mengisap Sarinya Dari Tanah Maupun Apa Yang Kita Makan Misalnya Daging Hewan Itu Juga Hewan Makan Dari Tumbuhan Yang Tumbuh Di Tanah Ini Semuanya Allah 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 S.W.T. Katakan Min Sula Latim Mintin Diciptakan Dari Dari Saripati Tanah Artinya Kita Asalnya Tidak Tidak Hidup Kemudian Kita Dihidupkan Di Dunia Ini Kemudian Nanti Kita Akan Dimatikan Lagi Dan Kemudian Kita Akan Dihidupkan Lagi Ya Jadi Mati Dua Kali Hidup Dua Kali Ya Allah Sebutkan Nah Di dalam Satu Ayatnya Rabbana Amat Tanas Nataini Wah Yah Tanas Nataini Wahai Tuhan Kami Nanti Manusia Ketiga Di Badang Mahsyar Mereka Mengakui Rabbana Amat Tanas Nataini Wahai Tuhan Kami Kamu Telah Mematikan Kami Dua Kali Arti Kami Pernah Dua Kali Dalam Keadaan Mati Wahai Tanas Nataini Dan Kamu Pun Menghidupkan Kami Dua Kali Hidup Di Dunia Dan Nanti Setelah Kiamat Kita Dihidupkan Lagi Hancurnya Alam Semesta Ini Allah Ciptakan Lagi Alam Yang Baru Dan Kita Dihidupkan Kembali Jadi Untuk Apa Allah Katakan Tujuannya Adalah Allah Ingin Menguji Kalian Mana Di Di antara Kalian Yang Terbaik Amalnya Jadi Ketika Kita Di Dunia Ini Kita Sedang Diuji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Berada Seperti Berada Di Ruang Ujian Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Melihat Segala Aktifitas Kita Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Uji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kita Sikap Kita Ini Di Dalam Menghadapi Ujian Tersebut Dinilai Apakah Ketika Diberikan Kesenangan Allah Lihat Ya Allah Nilai Apakah Dia Bersyukur Atau Dia Kufur Akan Nikmat Nikmat Yang Allah Berikan Ketika Dia Diuji Dengan Kesulitan Apakah Itu Kesulitan Hidup Apakah Itu Penyakit Apakah Itu Ada Ada Yang Meninggal Diantara Keluarganya Allah Pun Nilai Apakah Dia Dia Bersabar Ketika Mendapati Cobaan Tersebut Jadi Apapun Yang Dihadapi Oleh Setiap Muslim Di Dalam Kehidupan Dunia Ini Itu Adalah Merupakan Cobaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Akan Melihat Bagaimana Sikap Kita Pada Suatu Ketika Rasulullah Sallallahu Arayhi Arayhi Sallam Menggambar Di pasir Di pasir Menggambar Persegi Empat Menggambar Persegi Empat Persegi Panjang Bukan Kubus Eh Bukan Kotak Tapi Persegi Panjang Kemudian Di tengah Persegi Panjang Tadi Rasulullah Garis Panjang Lagi Garis Melintang Panjang Melewati Kotak Tadi Melewati Kotak Tadi Kemudian Di tengah Kotak Itu Di garis Yang Tadi Ada Rasulullah Garis Lagi Ada Garis Panjang Ada Garis Pendek Ada Garis Ke Atas Ada Garis Ke Bawah Seperti Terus Sampai Habis Di dalam Kotak Kira-kira Gambarnya Seperti ini Ini digambarkan Rasulullah Yang pertama Kotak Ini Kemudian Garis Yang Memanjang Ini Melewati Kotak Kemudian Ada Garis Panjang Pendek Ada Ke Atas Ada Ke Bawah Terus Sampai Sini Habis Sini Nah Ini Kemudian Rasulullah Terangkan Ini Adalah Kotak Ini Ini Batasan Gambaran Dari Ajalnya Manusia Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Ciptakan Dia hidup Disini Sudah Ditentukan Batas Akhirnya Nanti Akhir Kehidupannya Sampai Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Tentukan Ada Pun Garis Yang Memanjang Ini Adalah Tadi Ini Adalah Ajalnya Batasnya Sini Yang Memanjang Ini Adalah Amaluhu Amal Pakai Alif Bukan Pakai Ain Kalau Ain Artinya Amal Pekerjaan Kalau Amal Artinya Angan Angannya Kalau pakai Hamzah Amaluhu Angan Angannya Cita-citanya Jadi Cita-cita Manusia Kadang-kadang Walaupun Dia udah Mendekati Ajalnya Dia gak Tahu Ajalnya Besok Meninggal Tapi Cita-citanya Kan Terus Wah Dia mau Rencana Bikin Ini Bikin Itu Dia Rencana Pergi Kesini Pergi Situ Ya Banyak Rencananya Melewati Ajalnya Ya 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 Angkat Manusia Seperti Itu Melewati Ajal Ada pun Ini Garis Keatas Kebawah Ini Adalah Romantika Hidup Yang Dialami Oleh Manusia Kadang Ada Senang Ada Susah Ada Senang Yang Banyak Ada Kesenangan Sedikit Ter Ada Kesusahan Ada Yang Meninggalkan Dia Sakit Ya Atau Kehilangan Anggota Keluarganya Dan Seterusnya Ini Ya Garis-garis Ini Yang Dialami Oleh manusia Nah Ini Adalah Ujian Semuanya Ujian Itu Bukan Hanya Yang Keatas Bukan Hanya Ketika Dia Senang Ya Kan Sering Orang Mengumpamakan Kehidupan Kita Ini Bagaikan Roda Pedati Kadang Di Atas Kadang Di Bawa Karena Itu Emang Apa Emang Kehidupan Di Dunia Ini Seperti Itu Gak Mungkin Senang Terus Itu Nanti Di Surga Karena Di Surga Bukan Lagi Tempat Ujian Ya Disana Tinggal Kita Memetik Hasil Dari Apa Yang Kita Kita Amalkan Di Dunia Ini Merupakan Hasil Dari Ujian Yang Kita Jalani Di Dunia Ini Nanti Jadi Ketika Dia Senang Disana Allah pun Uji Apakah Dia Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Menilai Kita Ketika Dia Sedih Ketika Dia Susah Ketika Dia Sakit Itu Pun Ujian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Masing Masingnya Kalau Bagi Seorang Mumin Itu Akan Menjadi Baik Baginya Tapi Banyak Di Antara Kita Yang Mengira Kita Ini Yang Merasa Kalau Lagi Sakit Lagi Susah Oh Ini Ujian Tapi Gak Pernah Bilang Lagi Senang Lagi Banyak Hartanya Lagi Berfaya Oh Ini Lagi Ujian Enggak Biasanya Enggak 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 Itu Padahal Nabi Sulaiman Ketika Bagaimana Kerajaannya Begitu Hebat Bagaimana Kekuasaannya Begitu Luas Dan Bahkan Dia Menjadi Raja Bukan Saja Dari Bangsa Manusia Tapi Dari Bangsa Jin Ketika Dia Sampai Mampu Memindahkan Dengan Melalui Staffnya Itu Yang Mengerti Tentang Alkitab Ratu Apa Singgasana Ratu Balgis Dipindahkan Dari Negeri Sabak Ke Istananya Nabi Sulaiman Di Tempat Yang Begitu Jauh Dipindahkan Dalam Sekejap Mata Belum Ada Sekarang Sarana Transportasi Alat Transportasi Yang Bisa Memindahkan Misalnya Kursi Ini Atau Meja Dalam Jarak Jauh Dari Negeri Sabak Sampai Ke Palestine Hanya Dalam Sekejap Mata Sekarang Bisa Pakai Pesawat Tapi Nggak Ada Yang Bisa Sekejap Mata Langsung Ada Ini Adalah Teknologi Allah Yang Diberikan Kepada Hambanya Yang Salih Yang Mana Manusia Sekarang Dengan Teknologi Yang Canggih Belum Mencapai Sana Apa Setelah Dilihat Sehingga Sana Ratu Bagi Sudah Dari Sampingnya Dikatakan Ini Adalah Dari Karunia Tuhanku Allah Ingin Menguji Aku Dengan Begitu Kekayaan Kekuasaan Yang Begitu Hebat Ini Allah Ingin Menguji Aku Apakah Aku Bersyukur Atau Aku Kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang Siapa Yang Bersyukur Sungguhnya Rasa Syukurnya Itu Adalah Untuk Kebaikan Dirinya Bukan Untuk Allah Allah Tidak Butuh Kita Tidak 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 Ibadah Kita Ibadah Kita Itu Semuanya Syukur Kita Itu Kebaikannya Adalah Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Diri Kasih Dari Baring siapa Yang Kufur Maka Semuanya Allah Maha Terpuji Allah Tidak Berkurang Kalau kita Kekayaannya Allah Tidak Berkurang Kekuasaannya Kalau kita Kita Kufur Kita Tidak Mensyukuri Ni'matnya Nah ini Jadi Banyak Orang Lupa Ketika Dia Mendapatkan Ni'mat Padahal Itu Adalah Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Dia Mensyukuri Ni'mat Tersebut Atau Tidak Ketika Mendapatkan Ni'mat Bersyukurnya Bukan Alhamdulillah Wasyukurillah Itu bagian Dari Syukur Itu bagian Dari Syukur Tapi Bukan Hanya Itu Syukur Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Allah Terangkan Dalam Al-Quran Wa Amal Ala Dawud Syukur Amal Lah Kalian Wahai Keluarga Daud Sebagai Manifestasi Dari Rasa Syukur Jadinya Rasa Syukur Itu Bisa Kita Wujudkan Bisa Kita Implementasikan Yaitu Dengan Cara Beramal Ketika Kita Mendapatkan Rizki Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersyukurnya Adalah Bukan Hanya Dengan Ucapan Jadi Bagaimana Rizki Tersebut Sebagiannya Diberikan Kepada Sesamanya Dienfakkan Sebagian Dari Dari Harta Tersebut Seperti Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Infakkanlah Sebagian Apa Yang Kami Rizkikan Kepada Kalian Nah Ini Bukti Rasyah Syukur Kita Kepada Allah Dalam Surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Ya Ayuhalladzina Amanu Latulihikum Amwalukum Wala Awladukum An-Dhikrillah Wahai Orang-orang Yang beriman Janganlah Sampai Kalian Dibikin Lalai Dibikin Lupa Ya Oleh Siapa Oleh Anak Anak Kalian Oleh Harta Kalian Amwalukum Oleh Harta Kalian Ini Dalam Surah Akhir Surah Munafiqun Dua Ayat Tiga Ayat Sebelum Terakhir Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakan Ya Ayuhalladzina Amanu Latulihikum Amwalukum Wala Awladukum An-Dhikrillah Wahai Orang-orang Yang beriman Janganlah Sampai Kalian Itu Dibikin Lupa Oleh Apa Oleh Harta Kalian Dan Juga Anak-anak Kalian An-Dhikrillah Dari Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Ketika Diberikan Harta Lupa Allah Subhanahu Lupa Untuk Bersyukur Kalau Ingat Kepada Allah Pasti Kita Ingat Kalau Orang Yang Ingat Kepada Allah Pasti Kita Akan Ingat Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Bersyukurnya Tadi Dengan Berinfah Kepada Allah Sebab Ayat Berikutnya Jangan Sampai Kalian Dilupakan Oleh Anak-anak Kalian Oleh Harta Kalian Dari Mengingat Allah Wama Yaf'al Thalika Fa'ula'ika Humul Khasirun Bareng Siapa Yang Melakukan Itu Artinya Yang Dia Dilupakan Oleh Harta Dan Anak-anaknya Dari Mengingat Allah Maka Mereka Itu Orang-orang Yang Merugi Selanjutnya Allah Allah Sebutkan Bagaimana Bagaimana Supaya Kita Bersyukur Dan Mengingat Allah Wah Kalau Dalam Bahasa Arab Disebut Tab'idiyah Sebagian Tidak Semuanya Dan Infakkanlah Sebagian Dari Apa Yang Kami Rizkikan Kepada Kalian Sebelum Datangnya Kepada Salah Seorang Di Antara Kalian Kematian Jadi Infakkanlah Sebagian Dari Harta Kalian Sebelum Datang Ajal Kita Karena Kalau Sudah Meninggal Kita Tidak Bisa Lagi Ber Infah Kalau Sudah Ajal Tiba Kita Tidak Bisa Lagi Ber Amal Karena Jasad Kita Sudah Sudah Kadal Warsa Artinya Sudah Habis Masanya Tidak Bisa Bergerak Lagi Kita Dikubur Jasad Kita Sedangkan Untuk Beramal Memerlukan Aktivitas Jasad Kita Ini Jadi Infahkanlah Sebagian Dari Apa Yang Kami Rizkikan Kepada Kalian Sebelum Sebelum Datang Kepada Salah Seorang Di Antara Kalian Al Maut Kematian Pada Saat Itu Dia Mengatakan Rabbi Wahai Tuhan Andai Kata Engkau Bisa Mengundur Aku Waktu Sedikit Saja Waktu Dengan Sebentar Saja Fa As Sadaqo Misaya Aku Akan Bersedekah Wa Akum Minas Salihin Dan Aku Menjadi Orang Orang Yang Soleh Jadi Pada Saat Ajal Tiba Pada Saat Itulah Manusia Menyesal Karena Pada Saat Ajal Ya Ketika Sudah Mau Meninggalkan Kita Ditarik Ruh Kita Ini Jiwa Kita Ini Apa Ruh Dan Nafas Kita Ini Ketika Dicabut Arti Meninggalkan Raga Meninggalkan Jasad Ya Ketika Dicabut Terangkat Semuanya Dari Dari Kaki Sampai Ke Ubun Nah Ketika Dikeluar Dari Ubun Ubun Disini Maka Pada Saat Itu Tergambar Alam Yang Tidak Bisa Dilihat Oleh Mata Alam Raib Terlihat Pada Waktu Itu Karena Kita Ini Kalau Lagi Alam Raib Sekarang Kita Bisa Lihat Kita Tidak Bisa Lihat Jin Kita Tidak Bisa Lihat Arwah Atau Sesuatu Yang Ada Di Luar Fisik Kita Ini Karena Kita Melihat Dengan Mata Mata Ini Memiliki Keterbatasan Mata Kalau Tidak Ada Sinar Tidak Bisa Melihat Walaupun Matanya Sehat Pendengaran Pun Memiliki Keterbatasan Dia Hanya Bisa Mendengar Suara Yang Dalam Frekuensi Antara 20 Hats Sampai 20 Kilo Hats Di Bawah 20 Hats Tidak Bisa Dengar Di Atas 20 Kilo Juga Tidak Bisa Dengar Tapi Ada Makhluk Makhluk Lain Seperti Kalelawar Itu Dia Memiliki Pendengaran Ya Di Atas 20 Kilo Hats Sehingga Kadang-kadang Kalelawar Itu Pak Apa dia Matanya Itu Kan Kalau Siang Enggak Enggak Ngeliat Tapi Dia Terbang Dengan Menggunakan Suaranya Suara Yang Dikeluarkan Cicit Itu Dengan Frekuensi Tinggi Dan Kemudian Didengar Oleh Telinganya Ketika Membentur Benda Ya Oh Berarti Ada Benda Depannya Dia Menghindar Seperti Itu Ini Adalah Kemampuan Yang Allah Berikan Pada Makhluk-makhluknya Tapi Manusia Itu Secara Empiris Secara Ilmu Pengetahuan Cuman Bisa Mendengar Antara 20 Sampai 20 Kilo Hats Inilah Keterbatasan Fisik Kita Nah Jiwa Kita Ini Ketika Keluar Dari Raga Kita Pada Saat Itu Belum Habis Ajalnya Mendekati Ajalnya Baru Pas Ditarik Maka Terlihatlah Alam Raib Bahkan Sesuai Hadith Nabi Disebutkan Kalau Seorang Itu Mendekati Ajalnya Ya Diberikan Kabar Gembira Malaikat Dipetunjukkan Kalau Dia Itu Orang Yang Soleh Ditunjukkan Tempatnya Nanti Di Akhiran Tetapi Kalau Apa Tempatnya Di Surga Nanti Sebaliknya Kalau Dia Orang Yang Yang Dhalim Orang Yang Kafir Ditunjukkan Tempatnya Yang Yang Buruk Nanti Di Akhirat Oleh Karena Itu Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Alayhi Sallam Pernah Ngucapkan Satu Hadith Man Ahabba Liqa Allah Ahabba Allahu Liqa Ah Waman Kariha Liqa Allah Kariha Allahu Liqa Ah Kata Rasul Barang Siapa Yang Ingin Berjumpa Dengan Allah Allah Pun Senang Berjumpa Dengan Jadi Bagaimana Yang Senang Yang Suka Untuk Berjumpa Dengan Allah Allah Pun Suka Berjumpa Dengan Tapi Waman Kariha Liqa Allah Barang Siapa Yang Tidak Suka Berjumpa Dengan Allah Kariha Allahu Liqa Ahu Allah Pun Tidak Suka Berjumpa Dengannya Mendengar Ucapan Ini Sayyidat Aisyah Bertanya Ya Rasulullah Kulluna Nakrahul Maut Ya Rasulullah Semua Kita Ini Pasti Gak Suka Mati Rasulullah Sayyidat Aisyah Paham Disini Barang Siapa Yang Apa Cinta Dan Suka Untuk Berjumpa Dengan Allah Allah Suka Berjumpa Dengan Kalau Berjumpa Dengan Allah Kan Tentunya Dia Meninggal Dulu Kan Baru Bisa Berjumpa Dengan Allah S.W.T Nah Kemudilah Timbul Pertanyaan Tadi Sayyidat Aisyah Bertanya Ya Rasulullah Bukankah Setiap Kita Ini Akan Apa Gak Suka Dengan Kematian Setiap Kita Gak Suka Pengen Panjang Umur Terus Seperti Itu Lalu Rasulullah Katakan Tidak Demikian Aisyah Ketika Seorang Itu Sudah Mendekati Ajalnya Allah Perlihatkan Dia Tempatnya Nanti Di akhirat Kalau Dia Seorang Mumin Diperlihatkan Tempatnya Di syurga Nanti Maka Dengan Demikian Akhirnya Dia Akan Gandrum Dia ingat Cinta Ingin Buru-buru Dia meninggal Supaya Dia mendapatkan Tempat Nanti Di akhirat Berarti Dia itu Nantinya Dia akan Menjadi Cinta Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya Seorang Yang kafir Akan Diperlihatkan Tempatnya Di neraka Nanti Maka Pada saat Itu Wah Dia gak Mau Meninggal Dia gak Mau Apa Berjumpa Dengan Allah Karena Nanti Akan Dihisap Allah Subhanahu Mata Dan Dia Dimasukkan Kedalam Neraka Maka Dia tidak Suka Berjumpa Dengan Allah Maka Allah Pun Tidak Suka Berjumpa Denkannya Itu Maksud Dari Adis Tadi Yang Ini Yang Sesuai Dengan Surah Al-Munafiq Bagaimana Manusia Kalau Sudah Mendekati Ajalnya Itu Yang Dulunya Dia Tidak Pernah Beramal Dia Kafir Dia Tidak Beriman Pada Waktu Itu Dia Mau Beriman Kadang Kadang Mungkin Ada Orang Aku Beriman Kan Atau Islam KTP Gitu Pada Saat Itu Dia Menyesal Dia Akan Mengatakan Ya Laulah Akhartani Ila Ajarin Qarib Wahai Tuhan Coba Kamu Ulur Kami Berikan Tangguh Kepada Kami Waktu Yang Sedikit Saja Gak Perlu Lama Lama Fa As Sada Misalnya Aku Akan Bersedekah Wa Akum Minas Salihin Dan Aku Menjadi Orang Yang Salih Kenapa Disini Kok Dibilang Aku Bersedekah Kenapa Kau Dibilang Misalnya Kalau Kamu Panjangkan Umurku Aku Akan Salat Misalnya Aku Akan Pergi Haji Misalnya Aku Akan Puasa Tidak Tapi Dibilang Faa Sadaqa Aku Akan Bersedekah Karena Pada Saat Itu Orang Sudah Tahu Akhirnya Kunci Untuk Masuk Kedalam Surga Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Iman Yang Kedua Adalah Amal Soleh Ini Di Ayat Quran Sampai 50 Kali Lebih Allah Subhanahu Ta'ala Ulangkan Ulang-ulangi Terutama Sekali Kalau kita Baca Surat Pendek Itu Dalam Surat Al-Asr Demi Masa Sungguhnya Manusia Itu Berada Dalam Kerugian Kecuali Mereka Mereka Yang Beriman Dan Beramal Soleh Ini Dua Di Dalam Ayat Ayat Yang Lain Berkali Kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Walladzina Aman Wa Amin Salih Hati Ya Sada Dekir Um Jannat Tajri Minta Tial An Har Ya Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Pasti Kami Akan Masukkan Mereka Kedalam Surga Yang Mengalir Di Bawahnya Sungai Sungai Berulang Kali Sering Allah Subhanahu Di 50-50 Ayat Nah Inilah Kunci Kalau Orang Mau Masuk Surga Harus Iman Dan Beramal Soleh Dua-duanya Bukan Saja Iman Saja Tanpa Beramal Atau Amal Saja Tanpa Iman Ada Kan Orang Yang Beramal Oh Dia Orang Baik Dermawang Tapi Enggak Beriman Enggak Itu Bukan Kunci Surga Itu Bukan Untuk Mendapatkan Surga Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Di Dia Akan Dipuji Oleh Orang Mungkin Allah Akan Berikan Rizkinya Luaskan Rizkinya Di Dunia Dia Dapat Nama Dia Dapat Sanjungan Itu Kalau Dia Tidak Beriman Tapi Dia Baik Misalnya Dermawan Seperti Itu Tapi Kalau Untuk Mendapatkan Surga Di Akhirat Pujinya Harus Dua Itu Iman Dan Amal Soleh Nah Orang Tadi Yang Sudah Mau Meninggal Kok Dia Sebutkan Iman Dan Amal Soleh Kan Untuk Kunci Masuk Surga Iman Dan Amal Amal Soleh Nah Dia Disebutkan Aku Akan Bersedekah Dan Beramal Soleh Amal Soleh Ini Ada Kok Iman Ini Tidak Disebutkan Padahal Kalau Untuk Selamat Di Akhirat Adalah Harus Beriman Nah Ini Kenapa Kok Dia Bilangnya Bersedekah Karena Itu Sedekah Itu Adalah Bukti Dari Keimanan Seseorang Bukti Dari Keimanan Seseorang Itu Dia Mau Berinfak Dia Mau Bersedekah Dia Mau Berbagi Itu Bukti Dari Keimanan Seseorang Banyak Orang Mengaku Muslim Suruh Sholat Woy Rejik Gak Apa Rajin Sholat Suruh Puasa Betul Puasa Tapi Geriang Suruh Berinfak Pelit Dia Nah ini Keimanannya Belum ada Dalam hati Orang-orang Munafik Allah Sebutkan Orang-orang Munafik Salat Enggak Dia Bersyahadat Orang-munafik Dia Bersyahadat Dari awal Surah Munafik Dia Bersyahadat Kalau datang Kepada Kamu Orang-orang Munafik Mereka Mengatakan Kami Bersaksi Bahawasanya Kamu Itu Adalah Rasul Allah Wallahu Ya'lumu Inna Kala Rasul Wallahu Yashadu Innal Munafik Nal Gatib Allah Tahu Memang Engkau Adalah Rasul Tapi Allah Bersaksi Bahwasanya Karum Munafik Itu Adalah Pendusta Mereka Berdusta Bohong Dia Ngucapkan Syahadat Tapi Hatinya Tidak Mereka Salat Tidak Salat Allah Sebutkan Kalau Mereka Bangun Untuk Salat Mereka Salat Tapi Dalam Keadaan Males Karena Bukan Dari Hatinya Karena Ria Jadi Seperti Jadi Ini Bukan Ciri Daripada Seorang Beriman Ciri Dari Orang Beriman Adalah Dengan Dia Ini Adalah Bagian Dari Rukun Iman Rukun Islam Memang Salat Puasa Haji Bagian Dari Rukun Islam Tapi Yang Indikator Utama Menunjukkan Keimanan Seorang Bagaimana Dia Memiliki Kemurahan Hati Untuk Berbagi Sehingga Dalam Ayat Yang Lain Allah Katakan Ketika Allah Memerintahkan Nabi Untuk Mengambil Zakat Dari Kaum Muminin Allah Katakan Ambil Dari Harta Mereka Sodak Min Ambil Ambil Sebagian Dari Harta Mereka Min Ini Taba Sebagian Dari Harta Mereka Sebagai Apa Sodakotan Sebagai Sadaqah Sadaqah Ini Diartikan Sadaqah Maksudnya Dalam Zakat Tapi Juga Bisa Berarti Sodakotan Sebagai Bukti Dari Keimanan Mereka Sodakotan Sebagai Bukti Dari Keimanan Mereka Itu Diambil Zakat Orang Mengeluarkan Zakat Jadi Sebagai Bukti Dari Keimanan Mereka Yang Akan Mensucikan Mereka Mensucikan Harta Mereka Dan Mensucikan Juga Jiwa Mereka Jadi Oleh Karena Itu Si Tadi Si Orang Yang Lagi Sekarat Tadi Mau Meninggal Kenapa Dia Mengatakan Faa Sadaqah Bukan Faa Salli Dia Mengatakan Karena Sedakah Itulah Adalah Bukti Dari Keimanan Seorang Jadi Kalau Dia Bersedekah Bahwa Dia Sudah Beriman Terus Wa Aku Menas Salihin Dan Aku Menjadi Orang Yang Salih Orang Salih Tentu Menjalankan Amal Amal Yang Lain Ya Dia Puasa Dia Sholat Dia Mengikuti Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Nah Ini Jadinya Si Orang Yang Mau Meninggal Ini Dia Sudah Menyebutkan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Apa Yang Allah Sebutkan Yaitu Kunci Dari Seorang Bisa Masuk Kedalam Surga Adalah Iman Dan Amal Salih Inilah Yang Diingatkan Allah Subhanahu Wa Tala Dan Juga Ini Sebagai Renungan Bagi Kita Ya Ketika Kita Mengalami Perubahan Waktu Apakah Itu Perpindahan Tahun Dari Satu Tahun Ke Tahun Yang Lain Dari Satu Bulan Ke Bulan Yang Lain Dari Satu Minggu Ke Minggu Yang Lain Bahkan Dari Satu Hari Ke Hari Yang Lain Hendaknya Kita Selalu Ingat Bahwasannya Itu Adalah Merupakan Perubahan Sedikit Demi Sedikit Atau Pengurangan Sedikit Demi Sedikit Daripada Jatah Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Oleh Karena Itu Hendak Jangan Kita Lalai Dari Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengisi Waktu Waktu Kita Dengan Hal-hal Yang Bermanfaat Baik Buat Diri Kita Keluarga Kita Maupun Masyarakat Kita Karena Hal-hal Yang Bermanfaat Ini Akan Bermanfaat Bagi Kehidupan Kita Di dunia Dan Juga Kehidupan Kita Di akhirat Nanti Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Subhanakallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah